Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka na'inmanana Inna ma'andantana Inna kantanhani munhakim Rabbi zidana'inman Warazugna fahman Qalal musennif wa nafa'na bihi wa bi'onu Mifidda ra'ini amin Masih dalam Pembahasan Kesunahan-kesunahan di dalam berhudu Masih menggunakan kitab yang sama Kitab Takrirat Sadidah Jinit 1 Sebelumnya kita membahas tentang Kesunahan Sebelum membasu wajah Kesunahan wudu Sebelum membasu wajah Kemudian kesunahan wudu Ketika lagi membasu wajah Apa aja itu kesunahannya Ketika kita sedang membasu wajah Nah yang sekarang Asal itu yang ketiga adalah Kesunahan-kesunahan yang Dilakukan Ketika kita lagi Membasu Kedua tangan Langsung saja Pada baris yang Paling atas Aiyyabatadi'a minalkafain Ya itu Ketika membasu tangan Disunahkan itu Dimulainya itu Dari Telapak tangannya dia Kedua tangannya dia itu Iza kanaya subulma Ala nafsihi Itu pun Kalau yang melakukannya dia sendiri Ya Jadi misalnya kita berudu Di kolam Atau di bak Ya kita mulainya dari Telapak tangan kita dulu Baru kita alirin ke arah Siku Kemudian teks selanjutnya Wa iza soba adehi goyiruhu Kalau yang menuangkan air tersebut Itu goyiruhu Misalnya orang lain Yang ngebantuin dia berudu Wa iza soba adehi goyiruhu Wa iza soba adehi goyiruhu Dan yang serupanya Asson buru Seperti Dia itu Berudunya itu Pake keran Pake keran Kan sekarang kan umumnya Pake keran ya Faya bata diubil mir Fakri Maka Dimulainya Dimulai membasu tangannya itu Disunahkannya itu Dari arah siku Jadi dari siku Baru ke arah Tangan Atau jadi jemari Kalau dia Melakukannya sendiri kan dari Tangan ke siku Itu pun Kalau misalnya Di bak mandi Tapi kalau misalnya di keran Atau yang Yang membasuhnya Dia itu Orang lain Maka dimulainya itu Dari siku Sunahnya Dan ketika Membasuh Tangannya dia Yang bagian kanan Maka Disunahkan Membaca doa Tuh di baris yang atas Allahumma Al-tini Kitabi Biamini Wa adakhil Nil jannata Bigairi Hisabin Nah ini doanya Ketika dia membasuh Tangannya dia Yang bagian kanan Wa yakulu Indal Ghazlil Yusro Dan doanya Ketika dia membasuh Tangan yang bagian kiri Itu doanya apa Doanya beda lagi Tuh lihat Baris yang atas Yang pertama Yang di dalam kurung Allahumma Inni Ra'ud Zbika Antu Waktiani Kitabi Bishimari Aumin Warai Zahri Nah ini doanya Jadi ketika dia membasuh Tangan kanannya dia Maka dia baca doanya Yang Baris yang pertama Itu Kalau dia yang Habis itu Ngebasuh tangan kiri Maka doanya yang ini Yang baris yang atas Juga Ya Kemudian Kesunaan selanjutnya Atayamunu Faya Gesiluliumna Thumaliusro Itu dia Membasuh tangan Yang kanan Terlebih dahulu Thumaliusro Baru dia Membasuh tangan Yang Bagian yang Kiri Sekali lagi Ini kita Ngebahas tentang Sunah-sunah Ketika kita Lagi Ngebasuh Kedua tangan Ya Kemudian Kesunahan selanjutnya Adalku Menggosok-gosok Baik Menggosok-gosok Tangannya dia Yang bagian kanan Maupun tangan dia Yang bagian Kiri Kemudian Selanjutnya At-takhlilu Di asa Bi'i Kemudian Dia Menyelah-nyelahi Bi'asa Bi'i Dengan Jari Jemarinya Dia Bi'i Kayifi Terserah Caranya Seperti apa Walafdolu Bi'tashbik Akan tetapi Yang utama Dengan cara Bi'tashbik Tashbik itu Apa sih Wahuwa Wad'u Ihdahuma Al-Ukhro Yaitu Meletakkan Ihdahuma Salah satu Daripada Keduanya Al-Ukhro Daripada Yang Yang lainnya Artinya Tashbik itu Yaitu Meletakkan Jari Salah satu Tangannya Itu Pada Sela-selah Jari Tangannya Yang Satunya Lagi Jadi Tangan Kiri Ata Tangan Kanan Itu Kan Ada Jarinya Tuh Nah Itu Di Sela-selahi Yang Kanan Menyelahi Yang Kiri Yang Kiri Menyelahi Yang Kanan Itu Caranya Tashbik Itu Kayak Gitu Tashbik Kalau Kita Bahasanya Ngepel Ngepel Kedua Tangan Kita Gabungin Kedua Tangan Kita Terus Kita Gosok Gosok Tuh Nah Itu Caranya Ditasbik Nah Itu Yang Afdol Nya Begitu Itu Kemudian Kesunahan Selanjutnya Ketika Kita Membasu Kedua Tangan Yaitu Adalah Ito Lut Tahjil Yaitu Memanjangkan Basuhan Ilanisvil Adudi Yaitu Memanjangkan Basuhan Itu Sampai Kepundak Ya Kalau Adudi Itu Seperempat Lengan Atas Walak Malu Dan Yang Paling Sempurna Itu Ilal KTV Yaitu Sampai Pundak Wah Jadi Dia Ngebasunya Itu Dari Ujung Jarinya Sampai Pundak Dia Itu Afdol Semakin Panjang Basuhannya Maka Sinarnya Pun Semakin Panjang Maksudnya Sinarnya Semakin Panjang Itu Apa Artinya Nanti Ketika Di Padang Masyar Atau Di Hari Akhir Ketika Kita Di Alam Lain Itu Nanti Umat Nabi Muhammad Itu Kelihatan Dari Wudu Wudunya Makanya Kata Nabi Muhammad Kalau Yang Bisa Memanjangkan Basuhannya Panjangkan Nah Karena Itu Basuhan Wudu Kita Itu Akan Menjadi Sinar Pada Hari Tersebut Jadi Umatnya Nabi Muhammad Itu Seperti Uban Uban Yang Berada Di Bulu Kuda Yang Kudanya Itu Hitam Bekat Jadi Ada Kuda Misalnya Ada Uban Ubannya Itu Nah Itu Umatnya Nabi Muhammad Seperti Itu Nanti Di Antara Umat Yang Lain Disebabkan Apa Itu Disebabkan Wudunya Dia Wudunya Dia Itu Jadi Penerang Dia Nanti Ini Luar Biasa Ya Ini Kesunahan Di Dalam Membasuh Kedua Tangannya Dia Kemudian Tahrikul Khotimi Kemudian Dia Menggerak Gerakan Cincin Cincin Dia Kalau Misalnya Dia Menggunakan Cincin Maka Digerak Gerakin Cincin Diputer Puter Supaya Airnya Itu Bisa Sampai Kekulit Yang Ditutupin Cincin Dia Itu Kalau Seandainya Air Tersebut Gak Sampai Kekulit Yang Dibawah Cincin Dia Itu Maka Wajib Hukum Dia Itu Untuk Menggerak Gerakan Cincin Atau Memutar Cincin Supaya Airnya Itu Sampai Kekulit Dia Kadang Ada Cincin Yang Rapot Maka Itu Wajib Cincin Itu Digerakin Atau Gelang Atau Jam Maka Digerakin Al Mu'al Latu Kemudian Al Mu'al Latu Terus Menerus Berkesinambungan Berkesinambungan Kalau Mu'alah Berkesinambungan Itu Habis Dia Ngebasuh Muka Sunah-sunahnya Kemudian Dia Langsung Membasuh Kedua Tangannya Nah Inilah Yang Disebut Mu'alah Di Dalam Kitab-kitab Fiki Artinya Berkesinambungan Atasli Sufi Hamado Kemudian Dia Melakukan Udunya Itu Secara Dengan Tiga Kali Tiga Kali Tangan Kanannya Dibasu Tiga Kali Tangan Kirinya Dibasu Dengan Tiga Kali Kemudian Ar-ra-bi-u As-sunanu Al-latifi Ath-nani Mas-hir-ra-si Kemudian Kesunahan Kesunahan Yang selanjutnya Adalah Yang keempat Ini Adalah Kesunahan Yang dilakukan Ketika Di tengah-tengah Ketika Dia Mengusap Kepala Apa Kesunahannya Yang pertama Mas-hujami Rasi Dia Mengusap Seluruh Kepala Wayusanu Dan disunahkan Bagi dia Ketika Mengusap Itu Ayya Doa Ibah Mayhi Yaitu Dia Meletakkan Kedua Ibu Jarinya Dia Baik Ibu Jari Yang Tangan Kanan Maupun Yang Kiri Al-sud Ghaihi Yaitu Dipelipis Dia Jadi Jari Kanan Ditaruh Dipelipis Yang Kepala Bagian Kanan Terus Jari Jempol Yang Kiri Ditaruh Dipelipis Kepala Yang Bagian Kiri Woyul Woyul Siku Saba Batai Ini Biba Dihima Kemudian Woyul Siko Ditempelin Kedua Saba Batai Ini Kedua Jari Telunjuk Dia Biba Dihima Dengan Jari Antara Jari Telunjuk Dia Dengan Jari Telunjuk Dia Satu Lagi Artinya Ditempelin Mempertemukan Kedua Jari Telunjuk Artinya Jari Jempol Tadi Udah Nempel Di Plipis Kemudian Jari Telunjuk Kanan Sama Yang Kiri Itu Digabung Ditempelin Berah Bertemunya Di Jidat Dia Bertemunya Jari Telunjuk Kanan Jari Telunjuk Kiri Itu Ketemunya Di Jidat Dia Caranya Begitu Kemudian Wayabda'u Bimas Min Muqad Dimatir Raksi Kemudian Dia Cara Memulai Mengusap Kepalanya Itu Dimulai Dari Mengusap Dari Bagian Depan Kepalanya Muqad Dimatir Raksi Dari Bagian Depan Kepalanya Dia Sampai Akhir Kepalanya Dia Kemudian Habis Sudah Kebelakang Tuh Dia Dari Depan Terus Kebelakang Kemudian Dikembalikan Lagi Kedua Tangannya Itu Ilal Muqad Dimati Ke Arah Depan Kepalanya Dia Lagi In Kan Asya Ruhu Yan Kolibu Ini Jika Rambutnya Itu Bisa Berbalik Artinya Rambutnya Itu Bisa Berbalik Kalau Rambutnya Panjang Kan Gak Bisa Kayak Gini Jadi Kalau Rambutnya Panjang Gak Begini Caranya Gak Dari Depan Terus Kebelakang Terus Ditarik Lagi Kedepan Lagi Enggak Dan Apabila Kasusnya Misalnya Dia Rambutnya Itu Kosi Ranjid Dan Rambutnya Itu Pendek Atau Botak Atau Rambutnya Itu Panjang Seperti Rambut Wanita Maka Tidak Perlu Ditarik Kembali Ke Ke Arah Depan Jadi Kalau Normalnya Rambutnya Itu Bisa Berbalik Maka Dimulai Dari Bagian Depan Kemudian Ke Belakangin Ke Arah Bagian Kepala Belakang Kemudian Ditarik Lagi Ke Doanya Mas 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 Mengusap Kedua Telinga Dibarengi Dengan Kepala Besertan Mengusap Kepala Ini Supaya Kita Keluar Dari perbedaan pendapat para ulama Atau perbedaan pendapat para imam mazhab Karena ada yang mengatakan Inal uzunain minar rasi Soalnya ada pendapat yang mengatakan Sesungguhnya kedua kuping Itu termasuk kepala Arti ya Ketika dia mengusap Kepalanya itu Kemudian Dilanjut ke arah kuping Karena ada itu ya Dari depan diusap Terus ditarik ke belakang Kemudian dibalikin lagi ke depan Kemudian baru kupingnya tuh Dibasuh juga Dibarengi kuping sama Ngebasuh seluruh kepalanya dibarengi Artinya ngebasuh kupingnya setelah ngebasuh seluruh kepalanya Baru kupingnya tuh Karena keluar Dari perbedaan pendapat itu hukumnya sunah Dan ini mendapat pahala Tersendiri ya Kemudian selanjutnya adalah Kemudian berkesinambungan Antara dia membasu kedua tangan Dan ketika dia mengusap kepala Artinya habis membasu kedua tangan Jangan dikasih jeda yang lama Langsung aja dia Mengusap Kepalanya Kemudian selanjutnya Kesunan selanjutnya adalah Tasli Sufi Mamando Ya Dilakukannya Secara 3 kali 3 kali Artinya ketika kita mengusap kepala kita tadi Itu kita lakukannya itu secara 3 kali ya Misalnya kita mulai dari depan Kita usap sampai belakang Kita tarik ke depan lagi Terus kita ambil lagi air Kita tarik lagi dari depan Kita kebelakangin lagi Kemudian ke depan lagi Sampai 3 kali tuh kayak gitu Sunahnya 3 kali ya Ini udah berapa menit ini ya Oh baru 18 menit Bisa kita lanjut Masful Uzunain Ya kemudian Kesunahan yang selanjutnya adalah Masful Uzunain Ya ini kesunahan Setelah mengusap kepala Apa sih sunah-sunah Setelah mengusap kepala Yaitu Masful Uzunain Mengusap kedua kuping Wayakulu indahu Dan ketika kita mengusap kuping Itu ada doanya ya Doanya apa Nah ini doanya ya Ketika kita mengusap kedua kuping Maka kita baca nih doanya ini Kan ketika kita mengusap kuping Kita bisa tuh sambil doa Nah doanya ini ya Kemudian Wayam Safuma Dis Amarot Kemudian mengusap kuping Kedua kuping itu Dengan Sembilan kali Ya Jadi mengusap kuping itu Sembilan kali Salasan istiqlalabimainjadid Yang tiga kali Jadi ini tiga kali Dipecah-pecah Artinya dibagi-bagi Ya Tiga kali pertama Dengan menjalankan kedua jari Telunjuk Di sela-sela kedua Telinga Ya itu Jadi yang pertama itu Jadi sembilan ini juga dibagi Maksudnya ya Sebelannya itu Maksudnya itu adalah Tiga kali pertama Bimainjadid dengan air yang Baru Biayamurro Yang dia itu Kemudian menjalankan Bimusa Bahataihi Dengan dua jari Telunjuknya dia Fi ma'atifil uzun Di Ma'atif itu apa ya Namanya Apa Bahasanya Di sela-sela kedua Telinga Fima'atifil uzun Wa'amurro bi'ibaha ma'ihi Kemudian dia menjalankan Bi'ibaha ma'ihi Dengan dua jempolnya dia Ala zahiri Ke arah Bagian luar Uzunai Kedua kupingnya dia Gimana tuh Jalankan Menjalankan Kedua Jari telunjuknya dia Dijalankan Diusapkan pada bagian Di sela-sela kedua Telinga ya Dan kedua ibu jari itu Diusapkan pada bagian Belakang telinga Jadi Arah belakang telinga itu Bagiannya si Kedua jempol ya Maksudnya Kedua jempol itu Jempol yang kanan Ma'bagian kuping yang kanan Jempol yang kiri Ma'bagian kuping yang Kiri Wasalasan Lishimah Ini Bima injadid Kemudian Tiga kali juga Dilakukannya itu Untuk bagian dalam Ya Bagian dalam Kupingnya dia Bima injadid Dengan air baru Yaitu Dengan memasukkan Ujung kedua jari Telunjuknya dia itu Kelubang telinganya dia Tapi ini dengan air baru Wasalasan Izzaharon Biba tinilkafi Kemudian yang Terakhir Tiga yang terakhir ini Yaitu dengan Mengusapkan Biba tinilkafi Dengan telapak tangannya dia Supaya memastikan ratanya Usapan tersebut Dengan telapak tangannya dia Bima injadid Ke telinganya dia Dengan air yang Baru juga Bima injadid Aydon Jadi Kayak gitu caranya ya Jadi yang bagian luar kuping Tiga kali Kemudian bagian dalam Juga sama tiga kali Yaitu dengan memasukkan Kedua jari telunjuknya Kemudian Tiga kalinya lagi Ditekep ya Bahasanya ditekep kupingnya tuh Ditekep tau tekep Iya Dengan Dengan Telapak tangannya dia Itu tiga kali Ditekepnya itu Dengan air baru Supaya memastikan Kupingnya itu rata Terkena air Terkena air Kemudian selanjutnya adalah Mas Hurroko Rokobat 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 Rokobati Biasanya Rokobat ini apa Pundak Leher Indal A'imah Menurut Imam Para imam-imam Siapa imamnya Al-Ghazali Al-Begawi War-Rafi'i Seperti imam Al-Ghazali Beliau menganjurkan Mengusap Leher Imam Begawi Imam Bagawi Kemudian imam Rafi'i Juga sama Dan disunahkan Menggunakan tangan Yang bagian kanan Jadi tangan kanannya Dia itu Diusap Leher Dan ketika Mengusap Leher itu Dia baca doa Nah ini doanya Ketika dia Mengusap Leher Mas Hurroko Bati Ini ya Sebenarnya Sedangkan disini Di catatan Kakinya itu Disini ada Pendapat imam Shafi'i Al-Miyad Kurshafi'i Imam Shafi'i Tidak menyebutkan Mas Hurroko Bati Jadi imam Shafi'i Tidak pernah Menyebutkan Mengusap Leher Wukol Ashabuna Berkata Ashabuna Maksudnya Para mazhab Shafi'i Mengusap Leher itu Hukumnya Sunnah Nah ini hadisnya Alasan Mengusap Leher Disunahkan Ketika berwudu Hadisnya ini Mantawat doa Wukol Ashabi'i Barang sepe Yang dia berwudu Kemudian dia Mengusap Dengan Kedua 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 tangannya Itu Ala Unukihi Ke lehernya Dia Waktial Waktial Gili Dia akan Terselamatkan Terlindungi Dari Sifat Gil Gil itu kan Benci ya Dengki Yuma Al-Qiyamah Pada hari Kiamat Waqala Haza Insyaallah Hadis sahih Ini berpendapat Ini Waqala Insyaallah Hadis ini Sahih Kultu Bayan al-ibnil Faras Wal-Falih Mufazat Fayan Zuru Fiha Sedangkan Dalam Siapa ini Imam Imam Syaukani Waqala Imam Syaukani Bagaimana Imam Syaukani Lam Yusbit Tidak Ada Redaksi Itu Tidak Tetap Fiza Dikasye Yusafu Bishyah Mengenai Kesahihannya Awil Hassan Atau Kehasan Hadis tersebut Sohih Maupun Hassan Hadis tersebut Tidak Tidak Tetap Artinya Tidak Sependapat Kalau disini Insyaallah Sohih Hadis ini Sohih Kalau ini Tidak Tidak Sependapat Sedangkan Disini Di baris Yang paling atas Kola Nawawi Pada Baris Yang tengah Berkata Imam Nawawi Inama Surakobati Bin Atun Sesungguhnya Mengusap Leher Itu Bitah Artinya Perbuatan Yang Baru Tidak Ada Di Jamannya Nabi Bahkan Beliau Imam Nawawi Mengatakan Hadis Mengusap Leher Itu Hadisnya Maudu Jadi Disini Sudah Agak Jelas Jadi Yang Berpendapat Disunahkan Mengusap Leher Itu Imam Gozali Imam Bagawi Imam Rafi Sedangkan Imam Nawawi Beliau Berpendapat Bahwasannya Mengusap Leher Itu Bitah Dan Hadisnya Itu Maudu Maudu Itu Maudu Maudu Itu Palsu Kalau Da'if Itu Lemah Hasan Itu Bagus Jayit Itu Bagus Sahih 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 Nah Ini Sunah Sunah Tadi Sunah Sunah Ketika Mengusap Seluruh Kepala Atau Kuping Tadi Kesunahan Kesunahannya Kemudian Kesunahan Selanjutnya Yang ke-6 Adalah Asunanu Al-Latifi Asna Goseluri Jeli Yaitu Kesunahan Kesunahan Ketika Di tengah-tengah Ketika Sedang Melakukan Atau Membasu Kaki Ayab Tadi Aminal Ashabihi Yaitu Caranya Itu Membasuhnya Itu Dimulai Dari Jari Jemarinya Itu Kalau Misalnya Yang Membasuh Kakinya Dia Itu Dia Sendiri Maksudah Kalau Misalnya Yang Menuangkan Air Ke Arah Kakinya Itu Orang Lain Maka Dimulainya Itu Dari Arah Atas Arah Atas Itu Maksudnya Dari Mata Kaki Kalau Dia Sendiri Kan Dari Jari Jemari Kakinya Dari Bagian Bawah Kalau Misalnya Orang Lain Yang Bantuin Dia Wuduin Dia Maka Itu Dimulainya Dari Atas Dari Mata Kaki Bila Kami Ketika Membasuh Kaki Itu Maka Ada Doanya Lihat Di Dalam Kurung Baris Yang Atas Pojok Kiri Atas Nah Ini Doanya Ketika Kita Membasuh Kaki Yang Bagian Kanan Sedangkan Yang Bagian Kiri Doanya Itu Berbeda Doanya Di Pojok Kiri Atas Pojok Kiri Baris Atas Allahumma Ini Auzbika Antazilla Kodami Anas Siroti Fin Nari Yawma Tazillu Akadamul Munafiqina Wal Musyriqina Nah Ini Doanya Ketika Membasuh Kaki Yang Bagian Kiri Kemudian Kesunahan Selanjutnya Ketika Kita Lagi Membasuh Kaki Itu Apa Adal Ku Yaitu Digosok Kakinya Wah Imrarul Yadi Yaitu Dengan Cara Pake Tangan Tangan Kita Digosok Kaki Kita Baik Kaki Yang Kanan Maupun Kaki Yang Kiri Kemudian Kesunahan Selanjutnya Takhlilu Menyelah Nyalahi Kaki Kita Wadzadika Bikhin Sir Liyadil Yusro Dilakukannya Dengan Jari Klingking Jari Klingking Tangan Yang Kiri Tadlo Ya Wadzalika Bikhin Sir Yadil Yusro Dengan Jari Klingking Tangan Kiri Jadi kan Tangan Kiri Jari Klingking Itu Ya Kita Arahin Ke Arah Bawah Kaki Kita Mulai Dari Jari Klingking Kaki Kanan Ya Ilakhinsir Rijli Yusro Sampai Ke Jari Klingking Kaki Kiri Min As Min As Min As Fala Ya Melalui Cara Lewat Bawah Jadi Caranya Begini Menyelah Nyalahi Kaki Ketika Berudu Pertama Kita Jari Klingking Tangan Kiri Kita Kemudian Kita Masukin Dari Arah Bawah Ke Jari Klingking Kaki Kanan Kita Kemudian Kita Selah Selah Kita Jalanin Ke Arah Kaki Jempol Kaki Kanan Kita Kemudian Kita Jalanin Lagi Ke Arah Kaki Sebelah Kiri Kita Kaki Bagian Kiri Kemudian Diakhiri Sampai Jari Klingking Kaki Kiri Tapi Lewat Bawah Ada Juga Pendapat Yang Lain Lewat Atas Kalau Lewat Bawah Mungkin Ribut Kali Bisa Juga Lewat Atas Jadi Jari Jari Klingking Kita Bagian Kiri Kita Masuk Ke Selah Jari Klingking Kaki Kanan Kita Kemudian Kita Jalanin Ke Arah Kiri Terus Sampailah Ke Kaki Kiri Dari Kaki Kiri Terus Masuk Ke Selah Yang Jempol Kemudian Sampai Diakhiri Ke Jari Klingking Kaki Kiri Caranya Begitu Kalau Ribet Dari Bawah Cuma Kalau Disini Dari Bawah Arah Kalau Dari Atas Kayak Gitu Kemudian Atayamunu Ayabda Abir Rijli Yumna Sumayus Rok Atayamunu Mendahulukan Ketika Membasuh Yaitu Dimulai Dari Kaki Yang Bagian Kanan Kemudian Baru Kaki Yang Kiri Italu Tahjil Kemudian Ketika Membasuh Kaki Kedua Kaki Itu Kita Perpanjang Basuhan Kita Sampai Setengah Betis Yang Sempurnanya Itu Sampai Kedua Lutut Sampai Lutut Maksudnya Kemudian Kita Memperhatikan Ketika Membasuh Itu Bagian Yang Ada Di Bawah Mata Kaki Kadang Kadang Bagian Yang Di Bawah Mata Kaki Suka Tidak Kebasuh Maka Disitu Kita Harus Memperhatikan Disitu Jangan Sampai Itu Ketinggalan Jangan Sampai Tidak Terkena Basuhan Soalnya Kalau Kita Dari Keran Biasanya Itu Kan Air Kebawah Kita Kan Itu Basuh Nya Dari Atas Kadang Kadang Kita Itu Suka Lupa Ternyata Di bawah Mata Kaki Kita Belum Terkena Air Nah Ini Harus Diperhatiin Ini Di Bagian Yang Di bawah Di bawah Mata Kaki Kita Kadang Suka Nggak Kena Air Itu Kalau Misal Pake Keran Kemudian Selanjutnya Kesonan Selanjutnya Adalah Al Mualatu Bein Amashira Si Wagos Lirajelain Kemudian Berkesinambungan Antara Dia Mengusap Kepala Dan Ketika Dia Mengusap Kedua Kakinya Dia Artinya Habis Mengusap Kepala Jangan Dijeda Lama Langsung Aja Dia Ngebasuk Kedua Kakinya Dia Atas Lisu V Mamado Kemudian Dia Melakukannya Itu Secara Tiga Kali Ketika Dia Membasuk Kaki Kanan Tiga Kali Membasuk Kaki Kiri Tiga Kali Kemudian Kesunahan Selanjutnya Yang ketujuh Adalah Sunnah Asunanu Al-Latibadal Farah Giminal Huduh Kesunahan Kesunahan Yang dilakukan Setelah Selesai Perhuduh Nah ini Pembahasan ini Kita lanjut Aja Nanti Jangan Sekarang Ini kepanjangan Soalnya Kurang Lebihnya Saya mohon maaf Mudah-mudahan Itu Bermanfaat Tadi Yang Sudah Kita Ulas Bilahi Taufiq Wan Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh